Hai Assalamualaikum sedar Alun serambinyus.com hari ini saya kembali lagi dalam serambi podcast saya disini sudah berada di Stadion Haji di Murtala Lampindeng bersama pemain sekaligus Captain Persirajani wang muklis nakata mungkin bagi sedar Alun semuanya udah kenal nih udah udah pernah lihat di TV maupun saat pertandingan abang muklis nakata atau yang biasa pemain nyawa Bang Ali atau pemainan jadi ini adalah saat pemain yang sudah cukup lama bersama berseraja 12 tahun sudah membela Persiraja dari 2008-2008 ketika selesai pon ketika itu 2020 jadi memang tanpa berganti klub dan inilah pemain terlama saat ini yang berada di Persiraja perlu diketahui juga di squad berseraja saat ini pemuklis nakata inilah satu-satunya pemain yang pernah merasakan Persiraja masuk ke Liga 1 ketika tahun 2010 ini satu-satunya pemain yang tersisa dan sekarang merasakan lagi tampil di Liga 1 tapi ketika 2010 tidak sempat bermain sih di Liga 1 karena ketika itu ada masalah di dualisme PSSI kemudian ini baru akhirnya betul-betul bisa bermain di Liga 1 selamat sore Bang muklis mungkin hari ini kita akan berbincang soal karir dan bagaimana sih merasakan merasakan atmosfer di Liga 1 2020 mungkin sedikit Bang pengalaman apa sih yang paling dirasakan setelah penantian cukup lama di Persiraja akhirnya di tahun ke-12 bisa merasakan ke-12 bisa dulu ketika 2010 itu sudah kita sudah lolos makanan terkendala masalah dualisme jadi terakhir main siap pantu sampai saja naik kurut masalah keuangan dan kemarin baru kalau saya itu juga satu saya mampu yang paling berangka ya waktu yang berpesan balik ini yang paling bisa ditupakan ya karena sepanjang hari saya baru-baru ini merasakan cukup lama bersama Pusiraja penantian panjang yang kira penantian panjang cerita yang panjang penuh-penuh dengan segala rintangan ya akhirnya bisa kalau dikatakan penantian panjang di antara 20-an pemain ketika itu persiraja sepertinya Bang muklis yang untuk penantian panjang ya benar kena banyak yang bisa merasakan pemain ini kan beberapa memang pemain baru di Persiraja tidak lama jadi ketika itu gimana sih perasaan ketika pertama lolos ke-2 yang bisa kita bayangin ya kalau selainnya mimpi kita doa kita ini tetap memang karena harapan masyarakat Aceh juga ayo lolos tadi dan alhamdulillah terjawab beseraja lolos itu momen yang paling berharga ya buat saya sendiri di sepak bola hampir di itu merasa inilah puncak dari ini sebenarnya sudah akhir-akhir dari karir sebenarnya pakai momen di usia sekarang ya mungkin sudah akhir tapi akhirnya bisa merasakan tapi kemudian anak nggak perasaan merasa kok rintangan Persiraja ini nggak habis-habis setelah dulu selalu satu ada dualisme PSSI kemudian lolos lagi Liga 1 2020 baru pertandingan kedua ketiga pertandingan ketiga kembali liganya terhenti karena pandemi ini merasa nggak kok tanah ada aja rintangan karena percetik kejadian tahun lalu jadi memang bukan kita percetakan jati-jati-jati lainnya kita doakan aja mudah-mudahan waktunya berakhir bisa normal lagi punggungnya kalau seandainya kita ketika Liga lagi semangat-semangat saat itu performa beseraja sedang mendapat pilihan dari publik Indonesia selain pendatang baru yang membuat kemudian tiba-tiba berhenti sempat semacam lagi gitu atau pantas semangat atau kecewa itu enggak ya sepertinya bisa menjulang jenis terhenti suatu perubahan ya kita dari mulai awal kita siapkan sudah matang sudah bagus main lagi 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 jadi ini optimis infonya selapasih di liga-dua sekitar Oktober September lah ya gimana nih optimis selama pandemi ini kan aktivitas dibubarkan Hai bukan dibubarkan masa diliburkan diliburkan dan hampir semua pemain itu kembali ke kampung halaman masing-masing jadi yang nggak dikembalikan nih Bang Muglis bukan kembalikan karena memang orang-masing ya kita juga masih latihan rutin Bagaimana nih selama selama libur ini menjaga tubuh garamnya apa yang dilakukan sebenarnya dari pertama libur kita dikasih program sama setiap hari kita harus kasih laporan di rumah kita setiap hari aku selain kita juga bisa latihan melalui tepat indang masing-masing apa aja yang penting ada 2-2 jam jadi latihannya tetap ikut-ikut main tanding juga sekarang akhir-akhir ini sudah sering tanding kita sudah coba ya walaupun bukan bersama besir aja tapi ini apa kian untuk jaga kebogaran atau kebogaran juga jalan menjaga visi beneran semuanya maksudnya ketika kita masuk latihan tim itu nggak ada Rino lagi kita sudah ada visi dari 60 persen berarti ini memang awalnya ada itu menghadapi Liga 1 ke Liga 1 nanti akan dipusatkan di Yogyakarta bagaimana nih persiapan abang dan pemain-pemain lain siap nggak gitu kita nggak main di publik sendiri ada perasaan perasaan gimana gitu sebenarnya kalau dulu kan setelahnya besarnya sering di selalu dibilang di jauh gandang lah selalu dibilang di jauh gandang asal main di luar kita selalu kalah nah kita sudah membuktikan kemarin ketika 8 saat tapi kita lolos ke Liga 1 maksudnya kita bukan jauh gandang lagi kita sudah balik tampil di luar itu seperti di rumah diri jadi buat saya tidak ada masalah lagi buat kawan-kawan juga kita main di rumah mau main di luar itu sama aja apalagi di Jogja lawan itu bagus itu tetap menonton tetap menonton tetap menonton tetap menonton tetap menonton tetap menonton aman ya memang ternyata lagi formanya bagus ya ketika itu 4 poin ya di Rai dalam tour pertama Liga 1 ketika itu satu poin di Madura tiga poin di Kediri ya abang atau pemain-pemain lain nih ketika di ini di Jogja awalnya ada sempat keberatan nggak karena mungkin akan jauh sama keluarga atau bagaimana ya sebenarnya kita ada persipat pola ini itu sudah resiko ya juga temen-temen kita yang dari luar memang sudah jauh dari keluarga jadi mau nggak mau kita harus rutin 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 harus ada aturan lah mudah-mudahan ini kan bersifat sementara nah setelahnya ini kan di dalam COVID-19 ini jika COVID-19 ini berakhir nah nanti akan kembali nomor bisa homi lagi bisa ada sih harapan ya ini satu harapan ya bagi publik sepak bola Aceh tapi ada aturan terbaru setelah COVID bahwa saya nggak tahu ini sudah valid sudah fake atau belum Liga 1 2020 kali ini tanpa degradasi itu itu sebenarnya sudah ada kabar bahwasanya tidak ada degradasi tapi dari tim Liga 2 ada yang promosi ada promosi oh mungkin bertambah ya cuma kita belum tahu ada empat yang terakhir bagaimana keputusannya ini kan pemain mendengar tanpa degradasi itu mengurangi semangat pemain gak atau mengubah target mesir aja dari awal awal target kita sebenarnya tidak ada yang berubah karena kita ketika di lapangan itu tidak menolak dan harus menang dengan itu aja kita tidak mempunyai kelasmen pun geradasi tidak jadi kita mau itu mau menang itu jadi setelahnya jika kita masuk ke lemah itu 100% itu ketandingnya jadi nggak mikirkan lain-lain lagi kelasmen itu pengusuran kedua jadi setiap masuk ke lapangan apa langsung mikir menang ya 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 itu yang itu itu